Oke teman-teman akhirnya selesai juga ya pemasangan kusen sama jendela ya jadi untuk pintunya disini menggunakan pintu kayu teman-teman jadi bisa dikombinasikan ya pintu kayu sama aluminiumnya teman-teman dan sini posisinya pas di depannya teras depan di tampilan kamar di bagian depan jadi pemasangannya ini di lombok timur teman-teman jadi secara detailnya tidak saya sebutkan untuk menjaga data privasi yang empuk rumah ya oke jadi kita masuk aja ini kita masuk di ruang tamunya dulu dan untuk jendelanya sendiri ini dua mati ya untuk yang kebuka atau pakai RAM ini ada dua di bagian atas lalu bagian bawah ini jendela mati teman-teman dan ini sudah sering saya bahas ya untuk proses pembuatannya untuk teman-teman yang jangan saja buka channel YouTube Sukawanawan jadi nanti untuk proses pembuatan pintu jendela itu sudah ada semua ya kita lanjut ke ruang berikutnya oke disini ada kamar mandi dalam ya dan untuk bahan disini kombinasi aluminium sama PPC teman-teman jadi ini yang premium ya lebih tebal dan lebih keras dan untuk ketahanannya terhadap air tidak perlu kita ragukan lagi ya ini bisa dikombinasikan dengan PPC jadi biasanya digunakan untuk pelafon nah tapi yang premium ya yang lebih tebal jadi lumayan keras ya kusen di bagian kamar ini menggunakan aluminium juga dan kombinasi pintu kayu jadi posisi kita sekarang di bagian kamar teman-teman ya kamar depan dan untuk skate jendelanya sama seperti yang tadi ya dua kebuka dan dua kaca mati bagian bawah ini mati teman-teman oke kita lanjut ke ruang tengahnya teman-teman ya dan untuk skate nya ini bagian tengah jendela itu kebuka semua ya ini tampilan pintunya sama seperti yang tadi kayu sama aluminium ya kusen aluminium oke jadi di luar juga sedang dalam proses perakitan atap atau kanopinya ini kamar tengah dan di bagian kamar yang ini kita menggunakan pintu geser jadi ini kombinasi aluminium sama HPL ya jadi untuk warnanya nanti beragam untuk HPLnya dari bagian tengah itu menggunakan multiplex triplex tebal ya ini kamar nya agak kurang stabil teman-teman nah jadi bagian atas dari pintunya kita pasangkan penutup ya supaya rel bagian atas itu tidak terlihat dan tentunya sedikit rapi teman-teman ya untuk informasi pemesanan silahkan teman-teman cek aja di bagian atas judul ya yang saya share di FB kalau yang di YouTube nanti di kolom deskripsi aja teman-teman teman-teman cek aja oke dan disini kita sudah masuk di ruang dapurnya ya jadi pintunya masih sama geser juga dan pas di bagian dekat meja ini kita gunakan dua jendela terbuka ya jadi nanti untuk proses memasak nanti akan keluar dari dua jendela ini untuk uap-uap masaknya ini nggak sampai bagian dalam aja untuk uap-uap proses memasaknya di bagian dapur jadi ada ventilasinya ya untuk proses bikinnya teman-teman langsung aja ke channel YouTube supawan awam dan layan terakhir terlihat ya kamar mandi untuk skate kamar mandi yang juga udah saya upload kemarin di YouTube nya kita cek sekali lagi aja nah jadi putus untuk bagian luarnya disini kita gunakan pole aluminium yang untuk kamar mandinya nah ini kira-kira tampilan dari luar teman-teman teman-teman untuk bagian belakang ya dapur sama bagian belakangnya kita cek lagi untuk pintu gambar mandinya secara detail udah saya bahas kemarin di YouTube juga nah jadi bagian yang di luarnya karena ini di luar takutnya nanti karena pole kena hujan pole kena matahari jadi usahakan pole gunakan aluminium teman-teman biar aman oke buat teman-teman yang berminat silahkan aja kontak kami ada di kolom deskripsi atau melalui page subawan awan ya di Facebook kita masuk lagi dan nanti kita akan bikin videonya lagi teman-teman kemungkinan ini project berikutnya kitchen set aluminium yang untuk pintu meja dapurnya dan bagian atas nanti kita akan upload lagi untuk video-video yang lain jadi silahkan teman-teman ikuti silahkan teman subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman selamat menikmati